hai oke guys selamat pagi siang sore kembali berjumpa dengan Agus MD channel nah kali ini setelah sekian lama ya kita tidak pernah nge-flop sekarang saya akan membawa kalian dan semuanya ke satu vila yang berada di Prerenan ya dekat dengan domba bayu kemudian kecang pokoknya di Canggu area di Jalan Ting tutul Canggu ya ini namanya vilanya gila kasa Oke ya seperti ini ketika kita masuk ke vilanya takkan dihadapkan oleh di kita dihadapkan dengan kolam renang kemudian sebelah sana nanti ada kamar tidur sebelah sini ada living room dan kitchen punya ada ofis dan ini untuk gudang staf ya kemudian ada tangga ke atas nanti kita lihat ya di atas ada rooftop Oke kita masuk dulu kita mulai dari kolam renang nah kolam renang ini dihasilkan tanaman palem ya ananaman palem ini di dekat pintu masuk ya ada dua ya Oke sebentar saya tutup pintu dulu Oke ini kolamnya ya kolamnya walaupun kelihatan kecil tapi lumayan dalam ini hampir 1 meter lebih 1,8 atau 1,7 ini kemudian sebelah sana ada bantal dan nanti akan dihasil lampu-lampu sebelah sana ya Oke kita masuk dari sini dulu yuk nah pintunya juga unik karena ini double lock oke ketika tutup kita tutup ya kita tutup sebentar saya oke nah kita lock dari sini kalau kesini ketika buka kita buka tapi detik atas kemudian kita buka ya seperti itu ya begitu masuk kita akan dihadapkan dengan ruang tamu ya mini ya kelihatan minimalis banget dengan air condition ya tapi cantik banget ya ruangannya ini ada buku silahkan nanti bagi yang inginap bisa baca-baca kemudian ada kitchen nah kitchen ini mini ya tapi keren banget ya unik gitu tamu yang nanti datang ke pila ini disini dulu nanti disidangkan minuman welcome drink welcome drink ya kokonat kokonat boleh nanti pokoknya berbagai macam buah-buahan kan juga ada nanti ganti-ganti gantian nah ini kelapanya akan disiapkan buat tamu nanti malam ya ini kompor kompor gas tanam ya ya unik banget ya uh lampunya juga unik gimana-mana ada kondisi ini remote-nya Oke ini ada ofis-ofis yang unik ya ini ada kursi buat duduk sini mungkin bisa taruh laptop atau mungkin kerjaan-pekerjaan yang belum sempat diselesaikan pada saat liburan bisa juga diselesaikan istilahnya work from home gitu ya nah ini ada dispenser mau air panas normal atau dingin oke Oh iya di deket kolam renang juga disediakan itu apa namanya itu ada sunbat atau pucir dan tambah-tambah akan mendapatkan ini nih kunci kamar ada kopi gula teh semuanya ada welcome book kok yuk kita lanjutkan nah di dalam langsung dihadapkan dengan kamar mandi bedroom ya ada shower kemudian ada wash fashion sebelah sini setiap tamu yang menginap akan mendapatkan handuk kemudian ada sleeper atau sandal wawah cantik ya di seberang shower ada tanaman oke kita masuk ke dalam nah ini kamar tidurnya nih ini one bedroom pila kena air kondisian ini dilengkapi dengan setrika dan air dryer kemudian ada internasional adaptor ini AC nya remon AC nya ini ada tikar yoga di bawah oke pemandangan dari dalam ke kolam renang seperti ini ya gimana guys oke jangan lupa subscribe like dan komen ya untuk kali ini sekian dulu untuk vlog saya mengenai villa yang ada di daerah peririnan tombak bayu ini semoga semuanya terhibur dan bisa jadikan acuan ya untuk menginap oke guys see you bye bye selamat menikmati